Bentar bentar, sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan juga tombol loncengnya itu dinyalain Oke deh, langsung aja kita mulai 3, 2, 1, action Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Dermo40 Nah, mungkin buat sobat-sobat Dermo Mungkin pertama kali melihat kita di podcast Dermo40 Dengan... Perkenalkan, nama saya Delviano Rinaldi Ya, kalau bajunya tulisannya Pajenggi, ya saya minjem pejuaraan Saya punya PDH lagi dicuci Nah, sebenarnya kita ini disini Podcaster yang berbeda dari yang lain Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena bisa kalian lihat dari video-video sebelumnya Gak ada podcaster yang ngisi podcast Dengan baju yang rapi, PDH Bisa mungkin dijelaskan oleh abang Delviano Kenapa hari ini kita pakai PDH Jadi gini bang Sebenarnya tadi saya gak pakai PDH Saya pakai krumet Dipaksa masing-masing ini biar rapi Posisinya podcast terakhir pada Periode ini Periode ini Katanya Dermo40 mempunyai segmen yang baru Yaitu segmen yang akan kita bawa pada malam ini Ya, ada bang Kalau gak salah itu namanya Membahas tentang tokoh-tokoh filsuf Enggak, gak tokoh filsuf sih Lebih ke membahas tokoh-tokoh Kebetulan hari ini kita membahas tentang tokoh filsuf Oh iya Sehingga kalau kita telpon saja orang yang paling Ya bukan paling Sehingga lebih pahamlah daripada kita Tentang tokoh-tokoh yang akan kita bahas Oh iya Bentar ya, saya telpon dulu orangnya Siapa namanya orangnya? Bang Gibran Oh Bang Gibran Kebetulan dia Anak angkatan dari 2018 Jadi Agak susah dihubungi Assalamualaikum Bang Wih Cepat sekali angkatnya Biasa, dia pasal espor orang Jangan Kalian jangan dengati thinking Bang Bang, ini butuh pemateri nih Bang Jadi kami beker pemateri Si Bang teman ngobrol sebenarnya Soalnya di podcast ini gak boleh ngomong pemateri Jadi kita cuma ngobrol-ngobrol santai Bang Bang gak bang datang kesini Bang? Oh mau Bang? Oke Bang Tiga retik ya Bang Gak boleh lama Oke, ngasih Bang Assalamualaikum Gimana, mau? Mau dia Mau dimana gak mau Orangnya udah ada disini Coba kita Mungkin Abang Gibran bisa langsung masuk Mari Bang Kasih tepuk tangan dulu pada Abang Gibran Gimana kabar Bang, sehat? Gibran Fawaz Gimana? Oke, kita kenalkan ya Tadi sekedar itu di depan Kataan aja Kataan formalitas Nah, kebetulan kita kehadiran Abang Gibran Yang akan membawakan Kita akan membahas tentang satu tokoh filsuf Siapa tokoh filsufnya? Faderick Mitze Yang dimana Faderick Mitze ini Memerupakan ahli filsuf dari Jerman Yang dimana pada saat Masanya dia Dia Disatukan menjadi tiga serangkai Gimana itu ada si Mark Sama si Sama si Udah intinya langsung aja kita lempar Kepada Abang Gibran aja Yang kita bahas hari ini Berarti Kalau kita malam ini bahas Mitze berarti ya Iya bang Sudah di situ sekali Bati-bati Bati-bati Bati stop Gimana? Gimana? Apa yang Apa ya Yang kita bicarakan Gimana kalau kita bahas Sebelum Dia udah mulai ke Teritorinya Kita gimana Alur hidupnya Gimana sampai dia bisa sampai Demiliki pemikiran seperti itu Kira-kira enggak Sebenarnya gini Teman-teman kok bisa mengangkat Ini karena apa Atau karena Emang udah tahu Ini atau karena Sesuai apa ya Sesuai Jadwalnya Atau karena apa Karena menurut saya Ini itu Jarang diketahui Jangan diketahui Hanya orang Hanya tahu Ini nya Tapi udah Jarang Untuk mendalam itu Kira-kira Kenapa nih Teman-teman kok bisa Bisa Ambil ini Kenapa kok gak Nabi kita semua Nabi besar Max Atau yang lainnya Gramsci kek Atau Satre Atau siapa Kenapa kok Menarik ini soalnya Boleh jujur gak nih Boleh Jadi Tadi itu Langsung katanya Seri si podcast Yang akan Dibawa oleh Bang Gibran Yang akan Membahas tentang Mungkin Karena Bang Gibran ini Udah mungkin Udah hatong Waduh Enggak juga Enggak bisa Enggak bisa Apa ya Enggak kayaknya Max Misalnya Max Orang yang baca Max Atau Max Solok Itu bisa dikatakan Maksismo Atau Maksis lah Seorang Maksis Kalau Nidze itu Kita gak bisa Katakan Bahwa dia Seorang Nidze Meskipun Dia bisa Dia baca 10 buku Atau 15 buku Tapi kita Gak bisa Mengclaim Bahwa diri kita Tau Seseorang Itu Nidze Itu Uniknya Nidze Bagi saya Karena Lagi-lagi Setiap orang Membaca Nidze Punya Perspektif Yang berbeda Contoh Misal Saya baca Lima buku Nidze Dan Sampai Lima buku Nidze Lima buku Nidze Pasti Enggak Enggak Sama Pasti Punya Pemikiran Oh Ternyata Nidze Seperti Ini Seperti Seperti Ini Jadi Nidze Ternyata Tak Nidze Bagi saya Ternyata Bagi saya Uniknya Sini Tapi Bang Nidze Ini terkenal Dengan Teori Dia Yang namanya Si Pembunuh Tuhan Sang Pembunuh Godistot Itu Dalam Bukunya Dika Sekali Itu Juga Yang Mengantarkan Saya Dari Awal Kenapa Saya Penasaran Dengan Nidze dan kenapa saya membaca buku-buku Nidze itu awalnya memang dari situ tapi ternyata setelah saya baca-baca itu teori apa ya berjalan di pertengahan lah ibaratnya di pertengahan kehidupan Nidze bukan yang dari awal lalu lahir dia sang pembentuan bukan dan dari teori-teori sebelumnya pun filsuf-filsuf lain juga membahas seperti Senovanes yang 500 pasehi lah dia mengatakan mencari Tuhan lalu koyerbah koyerbah itu dia mengatakan Tuhan adalah proyeksi ataupun hegel misal roh absolutnya itu juga berjalan seiringan dengan kehidupan Nidze yang gak semena-mena Nidze mengatakan bahwa tiba-tiba sang pembentuan pasti ada sebab tapi saya yakin mungkin banyak orang yang penasaran tentang Nidze pasti dia mendengar tentang yaitu yang dia sang pembunuh Tuhan itu pasti menarik perhatian saya aja tadi baru di depan mulai bahas-bahas apa mulai baca bukit-bikit Oh kok tiba-tiba keluar Nidze dikenal dengan sang pembunuh Tuhan tapi itu katanya di tengah-tengah ya mungkin Abang Gibran bisa menjelaskan kan kata tadi Abang Gibran dia gak gak langsung dikenal sebagai sang pembunuh Tuhan Nah itu kenapa berjalannya kok dia sampai bisa dikenal sang pembunuh Tuhan itu dari awal sih orang tua Nidze itu seorang bisa dikatakan pendeta ya pendeta dan itu dua orang tua itu orang yang aktif di gereja dan dia sejak lahir pun dia itu kalau di islam dipondokkan dipesantrenkan tapi di dalam Kristen di dalam gereja ibaratnya nah sejak itu dia mulai mulai sedikit memberontak tuh karena apa ya dia merasa dirinya diganggu oleh belengdu orang tua belengdu agama pun juga Nidze juga berasal dari Jerman yang pada zaman itu zaman Eropa pada waktu itu tidak masih percaya teologi beratnya masih metafisis karena apa pada saat itu filsuf-filsuf kebanyakan masih bingung tuh Tuhannya siapa atau bisa dikatakan Tuhannya matahari atau lautan atau siapa dia masih percaya hal-hal yang seperti itu yang waktu maka dari itu Nidze berusaha mengkritik itu sejak-sejak dia apa ya sejak dia kecil dan teori-teori itu berjalan karena awal mula disitu dia membaca buku waktu santren ternyata pesantren tidak sesuai dengan kehendak dia akhirnya dia bantal lah tapi dari yang sekian banyak yang abang tahu yang paling menarik dari latar belakang hidupan itu gimana sampai dia bisa memikiki pemikiran seperti itu abang itu tadi sih soal apa kenapa dia harus mondok karena orang tuanya pendeta dan itu dituntutlah pasti ya orang tua apalagi kan kayak misal disini misal di Indonesia misal orang tua mohon maafiai atau apa kan pasti anaknya harus orang yang agamis ya seperti pula disana disana juga seperti itu tapi itu berjalan di kehidupan Nidze karena waktu muda dia seperti itu akhirnya dia dia memberontak setelah memberontak dia masuk kuliah lalu mencari teori-teori lain dia teori-teori banyak banget sih sebenarnya kalau misal kita kupas tapi yang paling terkenal ya lagi-lagi sampai melupuannya itu bagian kalau kita bahas semua bisa dua hari dua malam kita bahkan bertahun-tahun karena karena gini bukan semata-mata saya membaca Nidze itu satu buku langsung paham atau dua buku langsung paham karena membaca Nidze itu menurut saya kompleks karena teksnya itu aforisme kalau dalam sastra itu aforisme itu loncat-loncat ya istilahnya kalau misal dari baris pertama dia membahas A ternyata baris B itu dia ke baris pertama lagi atau enggak ya enggak berhubungan loncat-loncat itu pun yang membuat saya ibaratnya kesalah kesalah karena ternyata sesusah itu ya membahas Nidze itu sebenarnya dan awal kayak misal contoh nih kebanyakan buku terkenalnya yang biasa alatnya kan Zara Tustra Tustra Biasama sih dalam bahasa Jerman itu kan ya itu buku itu membahas Ubermensch Manusia Ideal menurut Insel itu itu buku pertama yang saya baca itu buku pertama yang saya baca dan ternyata saya menemui banyak kesalahan disitu karena pada akhirnya saya baca buku-buku lain buku itu buku terakhir buku itu buku terakhir yang menerangkan Manusia Ideal menurut Insel dan itu ibaratnya setelah sekian lama perjalanan dari muda hingga tua ataupun ajalnya Zara Tustra itu kesimpulan dari semua karya Nidze begitu nah itu itu apa ya bisa dibilang kesalahan saya ibaratnya kalau misal dari buku pertama atau temen-temen nanya kira-kira kalau misal baca Nidze dari buku yang mana pertama itu kadang saya masih belum bisa menjelaskan masih belum bisa menjelaskan karena saya bisa menemukan kesimpulan juga oh ternyata seperti ini kayak misal contoh saya baca buku A misal Nidze Umu atau genealogi moral Nidze mengatakan A tapi di dalam The Guys Science dia B lalu Nidze yang mana begitu kan itu yang bikin saya bingung ternyata Nidze ini berdiri di mana sebenarnya dia ke arah mana itu saya masih bingung waktu itu oh ternyata dia itu orang yang sikonisme ibaratnya kalau bahasa sekarang ya dia yang menerima realitas seutuhnya bahwasanya ya kalau memang di dalam kondisi A dia seperti ini ya dia A tapi dalam kondisi B seperti ini Nidze ya B gitu jadi bisa apa ya tergantung realitas realitas gimana itu kan yang melahirkan Fatum Brutum Amor Fati Fatum Brutum Amor Fati setelahnya kan cintailah takdir walaupun takdir itu begitu berupa walaupun takdir itu begitu mengenaskan lah ya ibaratnya oh ternyata takdir itu nggak selalu baik begitu ada juga takdir buruk yang dimana kita harus menerima takdir itu seada-adanya itu seperti itu yang menurut Nidze itu yang mengantarkan Nidze sih kenapa dia tidak menemukan kebenaran akhiri kenapa dia tidak menemukan Tuhan ibaratnya bagi Nidze Nihilisme juga bukan bagi Nidze sih malah bagi abad-abad selanjutnya itu Nihilisme itu yang kata Nidze itu mengantarkan ke Satre mengantarkan ke Satre jadi eksistensialisme Satre itu 30% dari pembahasan Nihilisme Nidze dan 70% pisanya adalah pembahasan dari Kirgat ini kalau kalian tahu Kirgat ya soalnya jarang banget orang tahu Kirgat karena apa dia lagi-lagi membahas filsuf diri sendiri dan bukan kayak seperti filsuf filsuf sosial ya kayak kayak siapa ya Dransky yang teorinya atau Max itu kan lebih banyak diketahui karena dia membahas teori yang untuk orang banyak ibaratnya teori sosial lah sedangkan Kirgat ini untuk mendalami diri sendiri begitu pun Nidze Nidze juga seperti itu maka dari itu Nihilisme bagi Nidze itu dibagi dua ada Nihilisme pasif dan Nihilisme akhi Nihilisme pasif itu orang yang menghadapi kekosongan dan pada akhirnya dia memilih suicide dia memilih guna diri memilih peneburan diri memilih penghancuran diri sendiri itu Nihilisme pasif dan Nihilisme aktif adalah ketika orang menemui kekosongan atau ya abad bukan abad ya istilahnya kekosongan dalam diri dia dia malah semakin aktif untuk mencari istilahnya lebih aktif untuk keaktifan dirinya sendiri dia harus seperti apa dia harus bagaimana itu itu Nihilisme yang dianjurkan oleh Nidze sebenernya itu yang juga dibahas ke sejarah tu setelah juga ke uber match nya Nidze ibaratnya nah seperti itu lalu untuk yang Elizabeth Poster ya kakaknya kakaknya eh kakaknya tadi nggak lupa ya Elizabeth Poster Nidze itulah yang memanipulasi karya Nidze Nidze itu terkenal karya Nidze itu booming setelah Nidze itu enggak ada loh bukan semena-mena dia itu semasa hidup penulis lalu dibukukan itu bukan Nidze nggak seperti itu justru Nidze itu terkenal setelah kematiannya dia kematiannya dia itu setelah kematiannya dia atau masa-masa akhir 10 tahun terakhir itu yang apa ya yang ngerawat itu Elizabeth dia balik Elizabeth karena Nidze kan tidak nikah kan ya Nidze kan tidak nikah dan karya-karya itu dimanipulasi oleh Elizabeth Poster dimanipulasi nya banyak contoh misal dia tidak sepakat dia itu orang yang anti-Nazi sebenarnya tapi dalam bukunya dalam bukunya Wil-Zuhmah itu malah dia diagungkan dimanipulasi oleh Elizabeth Poster dan adiknya Ludwig Gossett itu untuk sepakat dengan Nazi dan itulah yang mengantarkan Hitler sampai berkunjung ke makamnya sampai berkunjung ke rumahnya juga dan Elizabeth Poster pun menemukan jodoh dengan panglima timi Nazi itu itu yang banyak yang apa ya yang salah 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 pengertian di dalam gilisum makan dijelaskan kehendak untuk berkuasa dan apa ya kaum budak kaum budak dan kaum kaum tuan ibaratnya kaum tuan itu seperti apa dan itu banyak yang salah dan teks itu disempurnakan lagi oleh Colli Montineri itu penulis Itali sastrawan Itali Colli Montineri ini dua orang Giorgio Colli dan Mas Zini Montineri ini dua orang yang menyelamatkan karyanya Nidze sampai sekarang ibaratnya banyak buku yang dulunya salah diartikan dan dimanipulasi oleh Elizabeth Poster dan disempurnakan lagi oleh dua orang ini Heidegger pun juga Heidegger kemarin Heidegger juga menyempurnakan dalam buktik tiga teks tebal karyanya Nidze itu itu ya sesuai apa yang teks itu jelaskan gitu jadi gitu untuk apa ya untuk beberapa karya yang harus itu itu harus diluruskan sih menurut saya karena takutnya salah takutnya salah pengertian gitu juga saya juga sempat baca dan sempat lihat karya dari Setyo Wibowo atau Romo Setyo dia juga seorang yang membaca Nidze banget lah hebarannya ternyata juga di teks Indonesia pun terjemahan Indonesia pun juga banyak yang salah entah itu mengartikan jarakustra itu entah mengartikan kehidupan latar belakang Nidze itu seperti apa itu juga banyak yang salah jadi memang bener-bener kompleksnya disitu bagi saya istilahnya ribetnya itu disitu karena saya pun juga harus membaca berulang-ulang itu Nidze itu karena gak semana-mana kita baca A tiba-tiba dia A baca B dia tiba-tiba baca-tiba sorry bang gimana menurut abang nih ya membaca kebanyakan buku dari Nidze itu ada gak sih bang yang gimana bukunya itu bisa membawa kita gitu oh banyak itu buku Romo Setyo tadi Romo Setyo itu menjelaskan secara kompleks bukunya dalam Gaya Filsafat Nidze itu Gaya Filsafat Nidze itu runtutan nah runtutan bagi saya sih ketika saya membaca itu oh ternyata sudah diruntutkan buku mana yang harus dibaca dulu hingga sampai akhir kehidupan Nidze itu dijelaskan di sama Romo Setyo tadi dan itu sangat penting sih menurut saya ibaratnya Nidze itu kalau zaman sekarang itu stowa sih stowa Filsafat stowa lah ya Stoikisme itu hampir sama dengan Nidze cuman stowa itu menjelaskan lebih lebih apa ya lebih detail dan lebih jelas bukan lebih jelas lebih gampang tempatnya lebih gampang karena Nidze itu lagi-lagi dia aforisme kenapa dia habis aforisme karena awalnya awalnya itu dia seorang filolog dia tuh filolog itu berbanding terbalik dengan filsuf filsuf itu kan orang yang mencari kebenaran mencari jalan hidup dan lain sebagainya membuat teori dan lain sebagainya filolog itu enggak filolog itu orang yang ahli bahasa filolog itu dia itu itu kan ahli bahasa dia dia menerjemahkan bahasa Sumeria Babilonia Romania atau Yunani dia itu disitu dan sedangkan dia berbanding terbalik karena kehidupan awalnya dia bertemu Richard Wagner Cosima Wagner nah Cosima Wagner ini perempuan yang dihidam-hidamkan Nidze istri temennya ibaratnya tapi ternyata tidak jadi gitu nah ini yang menarik Bang yang saya dapat dari membaca tentang Nidze tadi dia juga suka membahas tentang percintaan ya nah mungkin ini segmen yang disukainlah oleh penonton-penonton ini apalagi moderator kita ini ah podcaster teman saya ini sekarang lagi bucin-bucin ya Pak nah biar kita tahu juga apa pandangan Nidze tentang percintaan Nidze tentang percintaan itu gimana apa ya apa bagi Nidze itu perempuan itu yang nggak perlu disingkat kebenarannya artinya ya kebenaran bagi Nidze itu dalam tubuh perempuan yang nggak perlu dibuka itu dalam teksnya sebenarnya pantatnya itu nggak perlu dibuka terang-terangan bahwasanya kebenaran itu nggak harus kita cari sedemikian rupa dan itu yang mengantarkan Nidze dalam perempuan sih Awat Nidze mengalami perhidatan dua kali yaitu dengan Cosima Wagner semasa hidupnya setelah keluar dari Pondok tadi dia bertemu Richard Wagner seorang komposer seorang ahli filolog juga dan tinggal di rumahnya lalu ternyata jatuh cinta dengan istrinya namanya tadi ya Persimo Wagner tapi setelah diungkapkan ya nggak bisa lah ibaratnya akhirnya dia keluar dari situ nah soal percintaan selanjutnya dia menemui lo Andrea Salome lo Andrea Salome ini salah satu yang diidam-idamkan Nidze juga bukan istri orang juga bukan ini seorang bukanya juga dia menemui 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 ya menemui lo Andrea Salome dia jadi cinta dan perempuan bagi Nidze juga yang mengantarkan kepada ateisme juga mengantarkan kepada misoginis juga Nidze kan orang membenci apa ya perempuan setelah kejadian itu ya setelah kejadian itu dia itu membenci perempuan misoginis dan membenci manusia sebenarnya misantropis karena apa misantropis itu yang mengantarkan Nidze juga dari teks Schopenhauer atau Schopenhauer teks orang gila lah ya kalau dalam Nidze itu teks orang sinting nah itu yang mengantarkan pada pada ketua Nidze nah yang misoginis ini yang mengantarkan pada ya membenci wanita untuk menyepakati bahwa dia itu tidak menikah gitu sampai akhir hayatnya nah misoginis ini karena karena itu tadi karena dia ditolak oleh lo Andrea Salome dia itu deket banget deket banget sama lo Andrea Salome lah tapi dia ditolak nah sejak itu dia kayak berpikir perjalanan hidupnya berpikir bahwasannya oh ternyata itu perempuan seperti ini ternyata itu perempuan itu tragedi perempuan itu jahat itu yang mengantarkan wah banyak teks-teks itu yang mengatakan bahwa saya itu sangat benci dengan perempuan lah istilahnya maka dari itu bagi saya juga begini kenapa sih kita harus memahami perempuan gitu perempuan kan gak bisa dipaham gitu kan perempuan kan terlalu kompleks gitu kan susah apalagi disini kan kalau misalnya kita belajar memahami perempuan itu kan seperti kita coba untuk memakan kepala kita sendiri gitu kan gak bisa kan itu kan ya susah udah banyak banget apa wah itu pengalaman juga cuman lagi-lagi ya itu realita ya bagi sama Nidja pengalamannya banyak-banyak wah pengalaman banyak Nidja lah mungkin ya cuma dua kali itu lah Nidja yang menurut saya apa ya menurut saya juga Nidja itu lomba ibaratnya baru dua kali loh ya sedangkan kita berapa kali gitu kan kita berapa kali ditolak berapa kali dianu tapi harus tetap berjalan kenalan lagi sama perempuan itu kan anugerah bagi kita kan sedangkan Nidja itu baru dua kali dua kali udah langsung benci kan udah langsung benci udah langsung ngelepakati gak perlu nikah udah misoginis dan lain sebagainya kalo disini dibilang ceweknya effortmu kurang ah iya effortmu banyak kan ya kurang effort dan sebagainya itu ya itulah yang mengantarkan Nidja pada misoginis bagi Nidja juga orang yang gitu pegangan orang yang mencari kebenaran akhir itu orang-orang yang terserak-serak orang-orang yang gitu sandaran sebenernya makanya dia mengatakan kenapa sih orang-orang itu memegang isme-isme yang ia pegang kebuku bukankah isme-isme itu adalah sebagai cara pandang dan cara berpikir nah misalnya maksim komunisme atau siapa anarkisme misal siapa batman atau bakunin atau siapa kenapa dia memegang teguh anarkisme padahal anarkisme kan hanya sebuah cara pandang kalo misal dibilang itu seorang yang gak idealis iya jelas itu orang yang tidak idealis sama sekali ya itu tergantung kondisi tergantung kondisi apa yang ia terima misal dalam kondisi ini dia A yaudah dia A dia menerima realita itu dia tidak membantah realita itu bukan bukan seperti Hegel kan Hegel tadi yang saya bilang karena roh-absolut itu sebenarnya roh-absolut yang dibahas Hegel itu sebenarnya membantah realita bahwasanya jika realita buruk ya kita harus menjadi baik itu kan susah kalau dalam agama kan kita punya tabur baik dan takdir buruk itu yang harus kita terima yaudah tapi juga ada takdir yang yang bisa diubah tidak tidak gitu lah ngomong tadi soal si siapa tadi ini juga ini juga kan tadi dari terjemahan indonesianya terjemahan indonesianya karena ada itu yang tidak jelas yaudah bilang ada itu yang gimana dia itu pembahasannya jelas tapi pengertiannya tidak benar tapi kan ada terjemahan indonesianya tapi itu tidak tersesat orang nah itu iya banyak 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 yang mengatakan bahasanya oh ternyata tidak semua orang itu ya bisa memahami itu gitu sebenarnya membedakan salah terjemahan atau gimana ya atau orang itu tersesat juga tidak masalah bagi Nitzel Nitzel mengatakan gini itu bagi Nitzel ya bukan bagi Romo Setia yang saya katakan tadi soalnya itu perkataan perkataan Romo Setia bahwasanya ada loh terjemahan indonesia yang salah tapi dikuatkan dengan data-data cuman bagi Nitzel Pademikum Paditikum itu dalam bukunya The Beyond Good and Evil itu dia mengatakan apa kau ingin mengikutiku kau ingin menjadi pengikutku maka ikutilah aku lalu kau akan menjadi diri Nitzel itu bagi Nitzel itu seperti itu karena justru Nitzel itu orang yang paling gak suka dipahami sebenarnya karena apa ketika kamu bisa memahami Nitzel berarti takdirmu atau jalan hidupmu itu lebih mengerikan lebih mengerikan daripada saya makanya orang bisa semena-mena membahas Nitzel gitu orang bisa semena-mena mengatakan Nitzel A Nitzel B itu bisa cuma lagi-lagi harus dikuatkan dengan teks-tekstnya teksnya seperti apa itu bagaimana itu harus diperlukan mungkin saya rasa udah kayaknya udah kita udah dapat intinya lah dari Nitzel kalau kita mau membedah semua tentang Nitzel itu mungkin bertahun-tahun lah lama lah mungkin dari Abang Gibran ada kesimpulan atau closing statement gitu gini ya kalau bagi saya kalau misal soal Nitzel ya lagi-lagi Nitzel itu filsuf yang menurut saya harus dibaca harus dibaca karena apa dia mencari diri sendiri mencari diri sendiri gimana gimana mengatur emosi dan lain sebagainya ya kurang lebih kayak setawa lah ibaratnya itu kelebihannya Nitzel banyak sih ibaratnya sepuluh kelebihan Nitzel itu ya dibandingkan keturangannya itu lebih banyak kelebihannya ibaratnya untuk mencari diri sendiri lagi-lagi kenapa dia bisa seperti itu kenapa dia bisa melahirkan banyak konsep itu harus dibaca seperti itu menurut saya karena apa menarik menarik itu menarik sekali untuk untuk apa ya untuk pengenalan diri oh ternyata di bahasanya Nitzel kan quarter life crisis seperti itu kan itu kan nah itu kan harus di apa harus dicari lah harus dipelajari itu jadi seperti itu mungkin abang bisa rekomendasiin buku-buku yang buku-buku yang orang yang sekiranya habis lihat video tentang Nitzel ini langsung baca gitu langsung tertarik langsung minat tapi diawali dari apa gitu mungkin ada buku kalau kayak tadi abang kan katanya salah kan salah salah membaca buku salah membaca buku kalau bagi saya gini kalau orang yang mencari moral itu the beyond good and evil beyond good and evil beyond good and evil itu berbicara moral sebenarnya beyond good and evil itu kan melampaui moral lah ya melampaui moral baik itu disitu lalu kalau misal dia ada lagi moral dia mencari analisis dia harus menggunakan analisis seperti apa atau sejak kalah berhala dia mengatakan untuk bagaimana mencari Tuhan iya ya atau lebih kompleks lagi The Gaisen The Gaisen itu kompleks dia menjelaskan itu tadi teks tentang orang sintungan dalam buku itu lebih final lagi di Zaratustra Zaratustra itu hanya rangkuman wah apa ya penjelasannya susah juga tiap bab itu nggak ada intinya bagi saya itu hanya teks-teks aforisme aja disitu tapi dijelaskan bahwasanya dijelaskannya di buku-buku selanjutnya Ternyata Zaratustra itu seperti ini Zaratustra itu manusia ideal jadi Nidze itu menghidam-hidamkan seperti itu nah Ubermatch menurut Nidze adalah sebenarnya finalnya adalah diri sendiri jadi diri sendiri mungkin seperti apa misal kamu orang yang emosional emosional egois ya udah nggak masalah asal kamu bisa menerima resiko-resiko dengan bergaung mungkin atau seperti apa Zaratustra kan itu menjelaskan dalam apa ya pertama dalam Zaratustra itu Ontha Ontha menurut Zaratustra itu begini dia kan punya punuk kan ya nah dia menerima semua masita menerima disimpan dalam punuknya terus menerima dogma-dogma yang membelengu tidak memerdekakan manusia tidak memerdekakan individu ibaratnya lalu menjadi singa singa itu bagi Nidze yang melahirkan dia menjadi anarkis lalu dia membantah adat membantah tradisi dia melahirkan dia menjadi raja di tengah burung ibaratnya itu ada dijelaskan di testnya juga jadi dia bener-bener sendiri nggak mau ada orang lain saya membenci budaya begitu lagi-lagi dia harus balik menjadi seorang bayi seorang bayi ya itu kita harus nuru kita harus berjalan sesuai kodrat nggak mungkin dong bayi tiba-tiba jalan merangkak ke pohon kan nggak mungkin kan ya jadi harus sesuai dengan hidupannya itu ubermans yang di diledalkan seperti katan Nidze itu seperti itu eh terima kasih kepada abang gibran udah mempaparkan lah tentang filsuf satu ini yang sangat menarik mungkin bisa lah kita bisa lanjut lanjut di kobe ya mungkin penonton yang ingin apa tahu kelanjutan tentang Nidze tadi bisa mencari cari buku-buku yang tadi direkomendasikan oleh abang gibran mungkin dari podcaster pendamping saya abang rinaldi bisa mengasihkan closing statement seperti tadi yang dikatakan pada sama bang gibran saya lupa ya pesat germannya hahaha kalau hidup itu semuanya itu nggak selalu bagus itu sebenarnya itu sebenarnya hidup itu nggak nggak perlu hidup itu nggak manusia mencari hidup nggak punya makna tapi jadilah hidup itu agar kamu memenuhi maknanya nah sepatanya sepatanya Amor Fatih gue Fatum lah iya itulah Fatum sekian dari podcaster 1 dan 2 dan juga komentar ini jangan lupa like subscribe dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh